seperti apa permainan yang akan dimainkan oleh para mahasiswa ini yang diberi judul ular buta mencari ekornya ular buta memangsa ekornya padahal ular buta ini kan tidak bisa melihat sehingga gimana ekornya ini dikendang tangannya dipundang ya jadi yang depan harus memangsa ekor jadi gini ya semakin banyak kalian memangsa ekor awan kalian ya benar jadi kalau Mbak Erma bintang sama Mas Yuseno jadi Mbak Erma nanti pindah ke kelompoknya Mas Yuseno di kepala ularnya ingin ram lebu ini kita kelewortu lancar kita aja gue gimana mau dapat tanya gue gimana mau jangan tanya kamu maaf aku bersikir kamu ini masih jawab bersama lah ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya ini tadi permainan ular buta mengejar ekor ular lainnya. Jadi, jadi kepala ular yang satu mengejar ekor ular lainnya. Karena yang depan itu buta, matanya ditutup, maka gerakannya tidak bisa menuju sasaran. Nah, dengan demikian permainan bisa berjalan dengan gerak yang cukup lama. Nah, ini sangat menarik. Silahkan bisa diadopsi para guru-guru penjas untuk memberikan bentuk permainan kepada para putra-putrinya. Tanya Ibu guru, tadi permainannya sangat menarik karena banyak yang jatuh tertawa. Ya, karena tadi mereka tidak konsentrasi, dikarenakan sudah terputus dan mau mengejar lagi lawan. Lawan itu dari komanya juga jauh, dari lawan juga dia mengejar. Jadi, kefokusannya itu kurang. Bagaimana kalau diterapkan di sekolah yang tidak punya tempat kayak gini? Kalau di rumput gimana, Ibu guru? Kalau di rumput mungkin akan lebih aktif lagi. Karena juga kalau di rumputnya mesti di lapang itu lebih luas. Kalau ini kan terbatas. Dan mungkin juga siswanya lebih banyak daripada di sini. Dan itu juga mungkin akan lebih sulit lagi. Jadi, semakin banyak orangnya akan semakin sulit untuk mendapatkan ekornya. Tapi semakin banyak juga kalau kelompoknya itu bisa pintar dalam berkeordinasi kelompoknya untuk mencapai ekornya, maka dia akan menang. Oke, tadi gerakannya sangat intensif. Pada sangat senang, terjatuh, terguling, tertawa-tawa. Itulah penjas di sini membuat orang menjadi nyaman, senang untuk berulahraga. Oke, sekarang sampai jumpa.